Intro 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 Alright welcome back new people Ada Eiza Magvira nemenin lagi Dan kali ini tentunya Di edisi pengabdi pesta Kita dari Bon Jakarta Yang lebih tepatnya ada di Senopati Walaupun sebenernya ini gak terlihat Jam berapa tapi kayaknya masih belum Memasuki jam-jam party But Eiza disini Bersama dengan seorang Musisi yang tentu Saja dengan mendengar namanya Beliau nih kayak namanya Itu kayak ada suaranya Kayak ada back sound yang mengikuti Pada hari ini kita ketemu sama Disco Pantera Nanti dikasih back sound Tepuk tangan Belum di insert aja nih ya Dan Apa kabar hari ini Ambil baik Dan mungkin Kalo aku secara pribadi Mendengar nama Disco Pantera Yaudah Musik Disco Yang ada di Nama itu gitu Walaupun sebenernya Kalo ngomongin soal Disco Lagu Disco emang kayak gimana Siza? Gak tau Mau nanya makanya Sebenernya Disco Pantera itu Nama yang emang di create Karena gue bawain Musik Disco Atau gimana sih mes? Disco Pantera itu sebenernya awalnya Nama Twitter Nama Twitter? Oke Nama akun Twitter Anak Twitter lama ya? Iya Ada tahun ya soalnya kalo Twitter Dibikin tahun? Jadi ketika temen-temen Lalu bikin lagi rame-rame nya 2009 Itu masih bertahan tuh Gak mau bikin Tapi ketika Persis tanggal 1 Januari kalo gak salah 1 Januari 2010 Akhirnya membuat Twitter New Year, New Me gak? Karena tahun baru Ya udahlah Download deh Kayaknya semua orang lagi main Twitter 2009 saat itu Iya Ya udah download Ikirin nama akun Itu Disco Pantera tuh lahir dari Nama akun Twitter Tapi pasti ada ide awalnya dong Disco Pantera Sebenernya karena dulu kan Twitter Lagi seru banget ya era itu Semua orang kayaknya lucu gitu Iya Termasuk gue juga kepikiran Untuk nge-tweet hal-hal yang Lucu-lucu aja Buat lucu-lucuan Seru Pengennya anonimus Orang gak tau itu gue Jadi gak pake nama asli Foto pun gak pernah pake foto sendiri Yes Terus Kepikiran yang bikin apa yang namanya Yang catchy gitu Yang ganggu Apa yang namanya Namanya Ganggu aja gitu namanya Berapa kali Sepertinya seharian lu mikirin Oh ini kayaknya Enggak Sekalinya ada kepikiran apa Klik enter Oh udah ada yang pake Oke Terus sampe akhirnya Terakhir sempet kepikiran Disco Pantura Oke Wah Disco Pantura norak Norak banget Disco Pantura Tapi sesaat sebelum gue klik enter Gue mikir lagi Kalo Disco Pantura kayaknya norak doang Iya Kurang ada efek ganggu nya Oke Yaudah akhirnya Panturanya gue play set in Jadi Pantera Oh Which is Pantera itu band metal Iya Gue suka Yaudah jadi Disco Pantera Wah dapet nih kontradiktifnya Disco Masa Pantera Pantera Masa Disco Yaudah Disco Pantera Jadi nama akun Twitter Jadi akun Twitter Berarti pada Gue gatau sih pada saat itu tuh Gue juga termasuk yang Kalo gue beleh ditanya kayak sosmed apa Lo yang nomor satu Twitter sih Twitter tuh seru Dan makin seru lagi gitu sekarang Oh iya iya Jadi gatau ya kalo Kalo dulu gue ngikutinnya kayak Si Sawit Yowit Oh iya Mas Otong Terus Mas Otong Hoyle Kan Ya ampe dibikin lagu Mas Indah Endere Endresa Terus Popo Dulu juga Maksudnya Twitter-Twitter yang kayak Heheh bikin gitu doang Iya betul Lucu banget Lagi orang pada bikin gitu Anjing gombal Apalagi akun-akun era itu Pocong Iya betul Semua orang anonimus dan isinya lucu-lucu banget Kreatif-lucu banget gitu Karena gimana caranya dalam 140 karakter Dapet punchline kan gitu Iya bener-bener Bener-bener Mikir ya gitu Apalagi pada saat awal mula itu tuh Belum bisa upload gambar atau gif gitu Bener-bener Tekst aja Tulisan dan berarti dari bahan pemikiran lah Oke Nah terus akhirnya jadi dibawa namanya sampai sekarang Gimana perjalanan Perjalanannya menjadi seperti sekarang itu Tahun 2012 Temen membuat sebuah event Sebuah acara Bertemakan 80-an 90-an Oke Gitu Terus dia ngajak gue lah untuk jadi salah satu line up Ibaratnya Karena dia tau nih Orang referensi musiknya mentok di era itu nih Gak kemana-mana Pasti dia mau nih kalau diajak gitu Ya udah diajak Awalnya sih gak pede Karena Jadi selektor kan Iya Ya bahasa awam jadi DJ gitu Sementara gue saat itu Wah gila Bisa gak ya Karena Belajar atau menyentuh Alat DJ tuh Sekitar 2002 2003-2004 kalau gak salah Nah dia ngajak gue 2012 Oke Gue mampu gak ya Akhirnya karena waktu itu belum pede Ngajak temen Oke Jadi duo gitu Berdua Oh oke Awalnya Tapi Pas temen gue tanya Yaudah lu mau pake nama Apa nih di flyer Pake nama akun twitter gue aja Disko Pantera Oh Itu awalnya Lahirlah Disko Pantera Seperti yang kita lihat sekarang Yes Dan Berarti Memang dari dulu referensinya adalah Ya lagu-lagu 80-90-2000 Batasnya tuh sampe mana sih om? Awalnya sih sampe 90-an Oke 99 Oke Tapi berjalan seringnya waktu 2000 awal lah Masih di maafin Masih Masih Karena kan waktunya maju terus ya Jadi kayaknya masih oke lah 2000-an juga 2000 awal masih lah Oke Nah Gue mau tau sebelum menjadi disco Pantera yang musisi gitu ya Music selector Atau sekarang Simpelnya DJ Ngapain sih kesehariannya? Waduh Kayak apakah memang dari dulu Maksudnya kayak Misalnya Mas Dipa tuh dulunya ngeband gitu Oh Gitu Terus Ya atau mungkin juga balah justru lintas profesi gitu Atau gimana? Lintas banget ya Sempet Jadi Apa ya Banyak banget Kalo ngeband udah pasti namanya Anak remaja ya Laki-laki kan Kalo gak biasanya main basket Ngeband Terus standar banget SMA tuh mulai ngeband-ngeband Tapi kan itu bukan sesuatu yang diseriusin Oke Lumayan serius itu punya band tuh pas Setelah kuliah Sempet tuh punya band yang lumayan serius Bikin lagu sendiri Manggung-manggung gitu Musiknya kayak apa tuh? Metal itu terakhir Oke Tapi abis itu udah gue berjalan Dan Ke distriknya kerja kan Sementara kalo dunia kerja Sementara dari SMA itu Beberapa kali udah mulai kerja Jadi kru panggung Stage crew Oke Kerja Yang beneran kerja itu Pertama kali Ini jadi waiter Jadi server Di Hatro Cafe Oke Berarti emang udah bar gitu ya Itu pertama kali terpapar dunia FNB Terpapar dunia Panggung ya Eh kalo panggung sih gak Karena dari stage crew Jaman SMA tuh udah Udah kenal dunia showbiz kan Iya Tapi di Hatrock itu Lebih dalam lagi Karena setiap hari kan Ngeliat band Ngeliat DJ gitu Kayak gimana sih Dunia hiburan Hiburan malem Lebih spesifik ya Terus Sempet kerja juga di Perusahaan Daging Hah? Jual-jual daging gitu Jadi supplier Supplier daging Oke Itu kan rumit ya Cukup rumit lah Terus jadi entertainment eksekutif di Dulu ada Manchester United Cafe Oke Terus apa lagi ya Kerja tuh Banyak lah ya Abis itu pun sempet ngemsi-ngemsi Balik lagi jadi stage crew Ya palu gadal ibaratnya Apa lo mau gue ada Gitu Terus kejebur di Digital Agency Dua ribu Dua ribu Sepuluan Sebelas Dua ribu sebelas lah kurang lebih Mulai kejebur di Digital Agency Bikin-bikin Apa Bantuin Digital buat beberapa perusahaan Terus bikin konten yang gitu-gitu Sampai akhirnya Si Disco Pantera ini berjalan Ya udah fokus di Disco Pantera Oke Berarti memang Sebetulnya Terpapar sama Ya itu Showbiz atau Entertainment lah ya Gitu ya Secara umumnya tuh emang udah Udah lama juga sih Gitu ya Ibaratnya gak sadar sebentar Dulu tuh gak sadar bahwa Ini loh sebenernya Jalan hidup lu tuh disini Iya jalurnya selagi Di musik udah Nggak usah kemana-mana Gitu Karena situ-situ terus sebenernya Ujung-ujungnya Ke musik lagi Ke musik lagi Sebenernya Tapi anak party gak sih Seorang Disco Pantera itu Kayak maksudnya Dibilang anak party gitu Enggak Tapi minimal tau iya Oke Selain pernah kerja juga kan Hidupnya kayak gitu Tapi Bukan yang tipe Doyan Ketempat diberi malam-malam Ketep weekend Ketep weekend tuh enggak sih Gue lebih ke Mendingan ke rumah Nongkrong di rumah siapa Ke rumah temen siapa Main game gitu Atau kita ngapain Gocap pertama Cepet pertama Gitu lah Ibaratnya Hidup adalah PT-PT Susah kalo hidup gak Lebih ke anak nongkrong sih basicnya Iya Iya Bukan anak yang ke club malem gitu Bukan hobi ya Tapi Kesana iya Ketempat-tempat seperti itu iya Tapi bukan yang Bukan anak party gitu Alhamdulillah Oke Nah Kalo ngomongin soal Tadi berarti referensi musiknya Juga cukup luas lah ya Seorang Disco Pantera itu Amin Apalagi sekarang maksudnya Sebelumnya tuh siaran juga gak sih om? Iya beberapa kali kan dulunya sempet siaran 2008 Eh Enggak ya 2008 tuh siaran sih Luang segituan Enggak sih Enggak sih Tapi Siaran Biasanya tuh jadi infalan kan Oh oke Gitu paling sering jadi infalan Invalensi ini Invalensi itu gitu Sampai akhirnya sekarang Regula siaran pagi Nah sekarang balik lagi ke radio Berarti kayak Ya gue memutarkan lagu yang Orang mau denger Meanwhile Atau mungkin Yang sesuai dengan arahan MD lah gitu kan Meanwhile Sebagai Disco Pantera Gue mau putar yang sesuai dengan Idealis gue di bubble yang disini gitu Me Maksudnya Juggling antara dua itu susah gak sih? Enggak sih Kadang kan kalo siaran kan Memang Kebetulan radionya juga Radio anak muda Iya Mau gak mau kita kan Memutarkan lagu-lagu Yang lagi hits apa Yes Hits player kan Kebanyakan sekarang Radio Tapi Karena ini Siarannya kayak Dibikin Ini harus jadi siaran lo nih Gue dan partner gue nih Jadi Jadi Our own show gitu Jadi Kita kadang selipin lagu-lagu yang Kesukaan kita nih Iya Biar berasa ya Ini yang lagi siaran Surprise song Kita bilangnya surprise song Ini lagu Yang tiba-tiba jeder Maksudnya Moterin lagu-lagu kekinian Tiba-tiba Nanti di satu Satu Moment Wah Ini lagu siapa ya? Kalo anak-anak sekarang mungkin Nanya lagu siapa ya? Ntar kita jelasin Ini tadi lagunya si ini Ini hits di tahun segini Gitu Oke Tapi sekarang kan Maksudnya Ketika dateng ke Sebenernya om Aku udah pernah lihat live Beberapa kali di bar gitu ya Terus di festival juga Ketika ada nama Disco Pantera gitu Di poster Terus dateng kesana Kita udah kebayang gitu Dan Somehow Untuk Ya maksudnya Ketika ada nama itu Gue udah kebayang Lagunya akan seperti ini Gitu ya Nanti nyanyi-nyanyinya begini juga Dan Gue bisa bilang You are the trend maker lah Gimana rasanya? Ketika orang bilang kayak Iya nih gara-gara orang ini nih Gitu Sekarang semuanya izinkan aku Gatau ya trend maker atau enggak Tapi paling tidak Gue yang bisa gue bilang Mungkin gue menjadi Salah satu bagian aja kali ya Hmm Akhirnya ini menjadi Sebuah bola salju lah ibaratnya Iya Trendnya tiba-tiba Beberapa tahun terakhir Kok semua orang jadi Gila Lagu lama gitu Senang justru Dateng ke club Atau dateng ke festival Gue pengennya tuh nyanyi-nyanyi Bukan yang sekedar Joget doang Tapi kita nyanyi-nyanyi Barang-barang temen Gitu Ya mungkin gue bisa bilang Gue menjadi salah satu bagian Yang membuat ini Menjadi Besar mungkin Karena Kalau gue sendiri Mungkin gak akan jadi Sebesar ini Gitu Cuman gak tau ya Karena makin banyak kali ya Akhirnya yang Yang Oh ternyata Seru ya Konsep kayak gini Akhirnya muncul satu Muncul satu Yang tadinya gue doang Mungkin Akhirnya Jadi ada si A, si B, si C Itu Akhirnya membuat Kayak gelombang Makin lama Makin besar Makin besar Gitu sih Tapi kan maksudnya Ini tuh gak familiar Di Ya maksudnya Sebelom ini menjadi Sekarang Trend ya Kita ngomongin Soal Trend yang Gue gak tau Kapan mulainnya gitu Tapi sebelominya tuh gak familiar Ya karena Musik Indonesia Atau bahkan Dangdut Ketika dibawakan di Bar Club Apa sih Gitu Kan susah Untuk lo untuk Masuk ke dalam itu Sampai akhirnya Sekarang Yang gak trend Mahfum Gitu Bahkan akhirnya Jadi Rame banget ya Pasti Dangdut punya Pasarnya sendiri Sekarang Di festival gede Harus ada nih satu stage Yang mainin ini tuh Jadi mandatory gitu Nggak tau Mungkin Semangat Si Disko Pantera ini Berawal kali ya Karena kan ketika Ini gue Project ini Mulai Semangat yang gue bawa adalah Gue pengen Membawa semangat Nostalgia aja sebenernya Gue pengen ngajak orang Untuk nostalgia Happy Nyanyi bareng Gak mikirin yang lain tuh Gak mikirin Ini ntar jadi apa Ini bakal gimana Gue gak mikirin kesana Gue cuma pengen Cuma caranya Setiap gue main Gue membawa Kebahagiaan Intinya itu ruang sih sebenernya Awalnya Semangatnya itu Terus Akhirnya gue gak ngeliat tuh Norma-norma itu Semuanya gue tabrak Gitu Mungkin kan Gak ada keinginannya itu Mungkin Kalau beberapa orang Gue pengen terlihat keren misalnya Iya iya Gue harus keren nih Set list gue harus keren nih Harus Harus gini nih Gue harus gini Mungkin saat itu gue gak mikirnya Gak kesana-kesana Sesimple gue naik Gue muterin lagu Apa yang gue suka Dan gue mau Mungkin itu aja sih Awalnya Jadi gue tabrakin aja Misalnya Bisa tuh dari hip hop Tiba-tiba gue mainin dangdut Gitu misalnya Gue tabrak aja Yang gue batasin kan Cuman era aja saat itu Tapi gue cuman mainin Lagu-lagu Era 80-an Sampai 90-an That's it Genrenya Campur sari aja udah Gue mainin rock Gue mainin pop Apapun gue mainin Gitu sih sebenernya Jadi ya mungkin itu juga yang membuat orang yang tadinya belum tau gue Begitu pertama ngeliat Lah kok dia mainin lagunya ini ya Kok dia mainin lagu dangdut ya Dan ternyata Kok gue tergerak ya Mungkin ya awalnya mungkin Gak sadar nih kayak atasnya kaku tapi ke bawahnya Ternyata bisa ya Muterin lagu A di tempat seperti ini misalnya Ternyata bisa juga ya bikin orang seru di tempat yang kayak gini Mungkin gitu sih Karena Ya kalo gue sih mikirnya kayak lagu Ya berbahasa Indonesia tuh gak membuat orang untuk selling atau beli Ya dulu kan orang belum kesana mikirnya Gue pun masih suka Ya penonton masih suka yang Apaan sih lagu apa Masih Belum bisa Nerima Gimana kali ya Mungkin gak tau Makanya itu juga mungkin hashtag Lemesin jangan dilawan Asalnya dari itu juga Iya bener Gitu Awal-awal main kan masih ada orang yang Bingung Ini gue harus gimana nikmatinya ya Aneh banget nih orang tiba-tiba mainin lagunya si ini Lagunya ini Itu gue kadang-kadang suka Lemesin aja jangan dilawan Bener-bener Awalnya sih itu Nah kalo sekarang kayaknya udah gak pada ngelawan Kayaknya udah nurut Udah takluk Ya kan Dan Kayak udah bukan sesuatu yang aneh kalo sekarang Iya udah Kayak udah sesuatu yang lumrah aja gitu Tapi berarti Lebih mudah dong pekerjaan orang di Pantera sekarang Atau justru menemui tantangan yang lebih besar Karena mungkin kayak Yang Ya sorry Yang kayak gue Udah banyak People copy me gitu Atau mungkin orang punya style dan punya Selera yang sama nih sama gue Terus Bedanya apa sekarang? Lebih menantang atau justru lebih Ya gampang Mau puter apa juga pasti joget Hmm Lebih ke Gatau ya dari awal kan yang gue jual Sebenernya selain Lagu-lagu yang saat itu Ibaratnya haram deh Orang buat puterin lagu ini Kayaknya haram nih diputerin di tempat-tempat tertentu Di tempat keren bahkan Iya kan? Kalo sekarang mungkin udah semua orang melakukan itu Ya Nah Karena kan saat itu Ketika Disco Ventera mulai Yang gue jual bukan Cuman lagu-lagu yang gue puter Hmm Tapi lebih ke persona Ke image gitu Iya Gimana caranya nih Disco Ventera Lu baru Naik aja orang udah Wah Ini nih Jadi Memberikan experience yang ketika orang Abis nonton gue besok paginya Walaupun dia mungkin gak inget nama gue Tapi dia ketika cerita Semalam ada tuh Aduh DJ-nya aneh banget Masa pake Topi baling-baling Misalnya gitu ibaratnya Iya 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 Masa dia pake lagging matian Pake ini Lebih ke itunya juga kan yang gue jual Gimana caranya gue mendiferensiasikan Gue sama yang lain gitu Hmm Jadi ketika beberapa tahun kemudian Wah banyak ya Either namanya Disco apa-disco apa Atau mungkin Memutarkan lagu-lagu yang juga Sama lah hampir sama mirip Tapi diferensiasinya tetap ada gitu sih Gue jadi pengen main ke lemari Lo Ada apa-apa wardrobe teraneh Yang kayak Anjir gue mikir apa ya Pada saat itu Gue beli ini Dan gue pake Lebih kesana untungnya Jadi lebih membangun Si karakter juga Jadi Disco Pandera tuh Karakternya gini Lebih kesana sih mungkin Halloween apa? Halloween everyday Iya Membedakan itu sama Gue mau buat sesuatu apa ya Yang gue bisa membedakan gue dengan yang lain gitu Misalnya gue pernah rilis Merchandise swimsuit gitu kan Yang belum tentu musisi atau DJ lain Kepikiran itu gitu Ah gue rilis Merchandise swimsuit Ah gitu Bojo renang Buat cewek gitu misalnya Atau gue rilis Apa ya Pokoknya sesuatu yang gue harus Mendiferensiasikan gitu Atau gue ngerilis Bikin lagu nih Produce lagu Lagunya harus beda nih Sama yang sudah ada misalnya Jadi kayak punya ciri sendiri Sama gue rasa temen-temen lain juga gitu kan Iya iya Akan berpikir Kreatifnya apa ya Gue bikin apa ya Supaya gue membedakan dengan si A Si B, Si C gitu Kalo soal nanti Kan lu dari tadi bisa bilang Ini sebuah trend ya kan Iya Trend kan biasanya akan naik Atau akan ada turun Turun ya Kalo soal itu pun gue Merasanya ya Gue gak terlalu peduli dengan Akan naik atau turun sih Gue cuman mikirnya Nantinya akan tersisa nih Siapa yang beneran Nyemplung disitu Atau siapa yang riding the wave Itu kan akan Waktu yang bakal Menjawab Menjawab Tampak Tampak Menjawab Luner ₹ Men recruiter Tampak Men Men instant aton Men Berna Men Men Terima kasih.